Oke, jika laptop Anda mengalami masalah seperti ini saat Anda hubungan ke jaringan Wifi Tidak mau terhubung ya, seperti ini contohnya, klik connect Ada tulisan seperti kan, connect to this network ya Jadi masalahnya seperti ini terus menerus Tidak mau connect ya Oke, nah ini Oke, jadi rebringan seperti ini terus menerus ya Oke, terus bagaimana cara memperbaiki masalah seperti itu Oke, mari kita simak panduannya Oke, coba Anda lakukan cara seperti ini ya Pertama, kita masuk control panel saja biar mudah Jika Anda menggunakan Windows 7, 8 atau mungkin Windows 10 Di sini kami menggunakan Windows 11 ya Anda tulis saja masuk ke control panel Nah, nanti pada halaman control panel Di sini Anda pilih Network and Internet Lalu pilih Network and Sharing Center ya Yang ini Pada halaman ini, di sini Anda pilih Check Adapter Nah, pada bagian Check Adapter, di sini Anda akan melihat Wifi Ini kita klik kanan, lalu klik Profit Nah, nanti ada kotak dialog seperti ini Pada halaman ini, di sini Anda klik dua kali pada bagian Internet Protocol versi 4 Di sini Nah, pastikan posisinya berada di atas ini Oke Ini juga sama kan Di atas seperti ini semua ya Lalu klik OK Lalu klik OK Jika sudah Sekarang kita masuk ke sini Atau bisa Anda konekkan terlebih dahulu Gak apa-apa Konekkan lagi Coba Apakah sudah bisa terkoneksi ya Oke Tapi di sini saya akan masuk ke sini terlebih dahulu Klik Start Pilih Setting Network and Internet Lalu di sini Anda pilih Wifi Lalu di sini pilih Manager Call Network Ini adalah daftar Wifi kita yang pernah terhubung ya Oke Ini banyak banget ya Pada halaman ini di sini saya akan klik Prograde saja langsung ya Kembali Di sini Prograde Klik semua seperti itu Nah, di sini sudah tidak ada daftar lagi Oke Sudah sekarang Kita coba koneksikan ya Apakah sudah bisa terhubung Kita cari sinyal Wifi yang ada lagi Nah, ini sudah terbaca sinyalnya Saya akan hubungkan lagi Coba Klik Connect Kita masukkan password lagi Oke Sekarang klik Next Apakah bisa terhubung Oke Dan di sini ternyata terhubung ya Ini tulisannya connected success Dan di sini sinyalnya sudah berubah ya Kita melakukan tes Kita masuk Google Kita buka Google Oke Berhasil Buka YouTube Oke Berhasil ya Oke Jadi seperti itu Buat Anda yang mengalami masalah Coba Anda lakukan Seperti itu ya Semoga panduan ini Membantu Anda Sampai jumpa di video selanjutnya